Oke, baik, sekarang kita akan coba membahas triple integrals di spherical coordinates Tapi kita akan melihat sebuah contoh yang lebih konkret Contohnya, kita ingin melihat volume dari bola, dari sphere Tapi tidak semua bola, hanyalah bagian yang di atas bidang Z sama dengan 1 per akar 2 Di mana Rho-nya atau jari-jari bola tersebut adalah sama dengan 1 Oke, mungkin kita perlu sedikit visualisasi Kurang lebih seperti ini bentuknya ya Ada bola, ini meskipun bolanya tidak terlalu sempurna ya Saya coba betulkan sedikit Min 1 sampai 1 Ya, bolanya seperti ini Lalu, ini ada sebuah bidang 1 per akar 2 Nah, maka yang kita cari adalah volume yang terpotong ini Seperti ini ya Oke, bagaimana cara kita menyelesaikan Nanti saya akan sematkan link untuk visualisasinya Kita menggunakan integral pada spherical coordinate Dan kita ingat, sudah dibahas sebelumnya Dalam spherical coordinate Itu DX, DY, DZ berubah menjadi Rho kuadrat Sin V, D Rho, D V, D Theta Maka ini seperti ini Kita pindahkan saja Lalu dikali 1 saja Nah, kemudian ada Dan batasnya, boundary-nya untuk Rho-nya ini Untuk V-nya ini dan untuk Theta-nya ini Kita akan bahas satu persatu Kenapa batasannya adalah ini ya Satu per akar 2 dikali second V Oke, nah Yang kita cari itu adalah sebuah Oke Nah, jadi ini adalah tampak sampingnya Begitu tampak sampingnya lah Dari bola ini Lalu kita tampak sampingkan Jadi seperti ini Nah, kita ingin melihat Bahwa ketika Rho Maaf, ketika V Dan ketika Theta-nya fix Maka Maka yang jadi pertanyaan Rho-nya ini bergerak dari mana sampai mana Oke Nah, kalau kita lihat di sini Saya coba buat gambar baru ya Maka gambarnya di sini ya Oke Ada Oke, sebentar Oke, ada sebuah Oke, mungkin saya akan fokus Bagian atasnya saja Nah, oke Seperti ini Ya Nah, kan sebenarnya yang kita cari adalah Daerah sini kan ya Nah, ketika Kita mau Ketika Rho-nya fix Misalnya ya Dari Maaf, ketika V-nya fix Yaitu di sini Dan Theta-nya juga fix Maka kita bisa melihat Bahwa Kita coba buat Bahwa dia Rho-nya ini bisa bergerak Di sini Begitu kan Bisa ke sini Ya Bisa ke sini Ke sini Ke sini Ke sini Nah, anggaplah Satu saja yang di daerah sini Yang jadi pertanyaan adalah Yang kita pedulikan kan hanya area sini kan Hanya atas sini Nah, ini bergeraknya dari berapa ke berapa Dari Rho sama dengan berapa Ke Rho sama dengan berapa Yang jelas adalah Dari Rho sekian Ke Dari Rho tertentu Dari angka sini Ke Rho sama dengan 1 Berarti kita bisa tahu bahwa Integralnya adalah Menuju Satu Tapi dari berapa titik ini Oh, titik ini itu Kalau kita lihat Kita coba buat lagi gambar Di sini Satu lagi Atau saya hapus saja Sebenarnya Hapus saja beberapa garisnya Oke Oke, nanti garisnya lagi Oke Oke Oke, nah ini Kemudian ini ada Sebentar Garis ini Nah, kita ingin tahu panjang garis ini itu berapa Oh, panjang garis ini akan terpengaruh oleh V Ya Akan terpengaruh oleh V Ini adalah panjang garis Sebagian dari garis Miring Oke Kita Kita bayangkan itu adalah sebuah segitiga Ada sebuah segitiga Seperti ini Lalu Kesini Tapi kalau kesini adalah sama dengan Rho Kalau sepanjang ini adalah Rho Tapi yang kita cari adalah panjang ini saja Berapa panjang ini Oh, ini sangat terpengaruh dengan V Ya Akan terpengaruh dengan sudut V Dan ini kita tahu bahwa panjang ini adalah 1 per akar 2 Ya, karena memang Seperti kita tahu tadi ini dipotongnya adalah Z-nya sama dengan 1 per akar 2 Berarti ini sama dengan 1 per akar 2 Oke, kita ingin tahu miring diketahui samping Oh, rumusnya apa? Rumusnya adalah Kita gunakan rumus Ingin diketahui miring Ditanyanya miring Berapa garis panjang garis ini Dengan diketahui samping Kita menggunakan Sekan Sekan apa? Sekan sudutnya Ya Sekan sudut V Dikalikan dengan 1 per akar 2 Oke Kalau sudutnya 45 derajat Tentu Si nilai Nilai panjang garis ini Akan sama dengan Jari-jari lingkaran Kalau sudutnya 0 Maka sepanjang garis ini Akan sama dengan 1 per akar 2 Oke Nah, berarti kita bisa katakan Bahwa Tergantung ya Dari mana ke mana Tergantung sudutnya berapa Jadi, kalau sudutnya 45 derajat Ya, maka dari Dari 1 Maka ini kita bisa katakan Panjang garis Rho-nya ini Adalah dari 1 per akar 2 Sekan teta Maka, ini 1 per akar 2 Sekan teta Sampai ke 1 Jadi, ini adalah Di sini itu adalah 1 per akar 2 Sekan teta-nya sekian Ini 1 per akar 2 Sekannya Kalau sudut lebih pendek Ini juga 1 per akar 2 Sekan-nya Dari situ sampai ke 1 Oke Dari situ sampai Ke 1 Nah, kemudian Itu kita dapatkan Ini 1 per akar 2 Sekan V Sampai ke 1 Nah, pertanyaan berikutnya adalah Sudutnya berapa Sudut V-nya Nah, V-nya itu Ini sudutnya Hanya Ya, karena Perpotongannya di Z sama dengan 1 per akar 2 Terjadi ketika V-nya Selebar-lebarnya Itu adalah 45 derajat Kenapa? Karena kalau lebih Kalau misalnya 90 derajat Sudah tidak Sudah tidak masuk hitungan Karena yang kita masuk hitungan adalah Perpotongan ini saja Dan perpotongan ini terjadi Ketika V-nya adalah 45 derajat Ya, oke Jadi kita cari Di mana Rho cos V Sama dengan 1 per akar 2 Sehingga Karena Rho-nya itu 1 Berarti cos V Sama dengan 1 per akar 2 Maka V itu adalah V per 4 Ya, atau Sama dengan 45 derajat Ya Seperti itu Ya, karena kita ingin mencari Kan V-nya berapa Gitu kan V-nya berapa Oh, Rho cos V Sama dengan 1 per akar 2 Di sini kan Rho Dikalikan dengan V Adalah 1 per akar 2 Ini adalah Paling ekstrimnya Sudut ekstrimnya Segini Sampai 0 0 derajat kan Seperti itu Oke, jadi perlu diingat Kalau V itu bergeraknya Dari 0 Sampai ke Pi Ya Oke, maka dari 0 Sampai Maka di sini adalah 0 sampai Pi per 4 Lalu kemudian Dia berputar Ya, berputar Seluruhnya Oke, kalau kita lihat Ini Berputar Secara tetanya Itu adalah 360 derajat Atau 2 Pi Maka dari 0 Sampai 2 Pi Seperti itu Oke 0 sampai 2 Pi Oke Nah, maka Hasilnya berapa Nah, hasilnya nanti Secara setelah Maka ini 0 sampai 2 Pi Hasil akhirnya Setelah kita integralkan Adalah Nilainya sekian Tentu cara integral Seperti biasa Hasilnya adalah Seperti ini 2pi per 3 Min 5pi Per 6 Akar 2 Oke, nanti Ada juga pembahasan Penerapannya dalam Menghitung Gravitational Attraction Selamat menikmati